Sesi kali ini tidak akan mencoba melakukan custom Atau menyesuaikan tampilan daftar pengolah jurnal seperti editor dan reviewer sesuai dengan yang kita inginkan Biar nanti terlihat lebih menarik dan nyaman untuk dilihat Ini sebenarnya untuk menjawab atau memenuhi permintaan dari teman-teman yang sempat buat secara WA maupun di channel youtube Meminta untuk dibuatkan tutorial terkait dengan custom tampilan pengolah jurnal Harapan saya dengan adanya video tutorial seri ke-14 ini Teman-teman atau Bapak Ibu pengolah jurnal bisa lebih optimal dalam memanajemen atau mengatur tampilan jurnalnya Karena nanti ini juga akan dilihat sebagai salah satu indikator penilaian saat Bapak Ibu mengajukan akreditasi ke jurnal Baik langsung saja Saya tampilkan Oke misalnya nanti ini saya tampilkan contoh Salah satu jurnal Yang saya kelola juga yaitu penuh pengambilan masyarakat Ini salah satu contoh jurnal pengambilan masyarakat Nah misalkan disini di bagian menu navigasinya ini ada kita buatkan menu Ini kalau tidak salah sudah saya buatkan di tutorial saya yang sebelumnya Silahkan Bapak Ibu ke teman-teman sekalian bisa menontonnya terlebih dahulu Bagaimana cara membuat navigasi menu sama yang ada static peak yang sebelah sini Oke jika sudah baru bisa menonton video ini Oke jadi disini ada dua menu utama Ada nanti menu untuk editorial team sama menu untuk reviewer Editorial team ini berfungsi untuk menampilkan daftar tim editorial seperti ini Nah misalkan Bapak Ibu atau teman-teman punya struktur seperti ini Nah nanti bisa disesuaikan Nah misalkan kalau saya di jurnal pengambilan masyarakat ini Ada editor engine-nya Kemudian ada managing editor-nya Kemudian ada sector editor Editorial boot Sama layout editor misalnya ya oke Sebenarnya kan ada juga yang lainnya Tergantung yurnalnya ya Ini Beda ini Ini Editor Ini lagi ada Editor in ship Manager Editor Ada solution editor Nah diserah teman-teman Mau penamaan seperti apa Ya paling tidak Sepertinya seperti inilah ya Jadi ada editor Kemudian ada managing editornya Kemudian ada system Ada editorial boardnya Silahkan disesuaikan Nah nanti kita bisa membuat seperti ini Gambarnya seperti ini Pakai frame Kemudian Untuk profil publikasinya Kita bisa menambahkan icon scroller Kemudian sinta Kemudian urchit id Dan skopus Nah jadi ini nanti memudahkan asesor saat Melihat daftar lampiran publikasi Atau profil publikasi dari Ini dari Pemula jurnalnya Baik ya silahkan teman-teman Buka web jurnalnya Jadi kalau ini Saran utamanya adalah Ini Punya akses sebagai Kalau di OGS 3 Minimal editor ya Tapi minimal editor Bisa melakukan editing seperti ini Kalau di OGS 2 Tidak bisa Pak Linda Itu Journal manager lah Pak Linda Oke misalnya sekarang Kita akan Maunya seperti ini Ya teman-teman Maunya Tampilan editorial boardnya seperti ini Mungkin ada yang sudah seperti ini Cuma di gambarnya ini Belum ditambahkan frame Jadi Kayak persegi Ada persegi panjang Jadi nanti kalau ada yang ukurannya Tidak sama Jadi tampilannya menceng-menceng Di sini Baik sekarang Langkah pertama yang kita lakukan adalah Kita perlu nanti Kita perlu Kita Membutuhkan Misalnya Ini Membutuhkan Iconnya ini Biar nanti Nanti Download satu-satu Oke Kita butuh Icon Ini bisa aja nih Tinggal download aja Empat kali Sebelum klik sekali Klik sekali simpan Gitu Tapi kalau mau Lebih-lebih cepat Tinggal Control S aja Simpan halaman ini Simpan halaman web Ini Oke Nanti disimpan Nah nanti kita Kita menyimpan Berarti nanti Properti yang ada Di halaman ini Bisa kita gunakan Ya Misalkan nanti Icon Sculler Atau apa yang dibutuhkan Bisa kita gunakan Gambar-gambar Bisa kita gunakan Kita cek Kita cek Di sini Oke Kita cek ya Nah seperti ini Nanti properti yang ada Di halaman itu Bisa kita gunakan Jika dibutuhkan Oke Kayak logo Pernitin Kemudian Kemudian ada Mendeley Kemudian Nah ini yang kita gunakan Nanti sculler Skull post Sinta sama objek Nah ini yang standar Ya Oke Nah sekarang Kita bisa Memulai Silahkan Buka web jurnalnya Bisa login sebagai editor Atau JM Silahkan Kalau di JS3 itu Enak Bisa kan buat baru ya Jadi ini yang saya gunakan Yang OJS yang 312 Jadi kalau yang 31 Yang 31 itu tampilannya sama Kalau sudah 32 itu tampilannya berbeda Oke silahkan cari di menu setting Kemudian website Kemudian kalau yang menggunakan OJS 32 Yang penting cari namanya navigasi menu Ya Oke Ini navigasi menu Klik navigasi menu Nah kemudian nanti disini Silahkan add item Add item baru Oke Ini add item baru Misalkan saya namakan Disini Namanya Team Team editor Misalnya ya Team editor Kemudian disini Pilihlah yang custom Custom pick Oke Ini Untuk padnya Kasih aja nama Team editor Ya Oke Nah sekarang Bapak Ibu Teman-teman sekalian Nanti kita akan Membuat disini Suspect programnya Kita akan membuat disini Nah caranya adalah Tadi ketika kita SIPP 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 Tadi itu Kita tidak bisa Nah apa Suspect programnya itu Disini tidak ikut Tersimpan gitu ya Disini yang tersimpan itu Properti propertinya saja Yang tersimpan gitu Tapi yang kita upload Saat Di halaman itu Itu yang Yang terlihat disini Jadi Jadi bawaan dari Apa Browsernya Bawaan Suspect program Browsernya itu Tidak bisa Ikut tersimpan disini Sehingga Caranya adalah Jika teman-teman Sudah membuat Seperti ini Maka balik ke web Jurnal yang mau Diambil Suspectnya Oke misalkan yang ini Oke ya Nah Sekarang Misalnya Ini Saya mau ambil Misalkan angkat saja nih Jurnal Bapak Ibu Sama Soturnya dengan saya Yang ini Editor in chip Habis itu ada Managing editor Misalkan sama Cek dulu Kemudian Oh disini Saya tidak membutuhkan Tidak membutuhkan Sekretari Editor Oke berarti Jangan diambil Ya Jangan diambil Nah misalkan Oh ini sama Oke ya Oke jadi caranya Karena disini Ada Ada jeda Jadi bisa kita ambil Sebagian-sebagian Oke ya Misalnya sekarang Saya ambil dulu ya Editor in chip Sama yang Managing editor Ini kita lihat disini Disini ada jarak Ada jarak Ini Ini ada jarak kosong Ini Dari Setelah Fokus Ini Disini ada Jarak kosong Menuju Managing editor Oke ya Nah nanti kita bisa Atur Kita bisa Menyempatkan Bisa seperti ini Oke sekarang Caranya silahkan Klik kanan disini Dan klik Fix source Nah jadi Fix source Ini Bawaan dari Browsernya Tapi nanti Ketika kita simpan Halamannya Ini Tidak ikut Tersimpan Kita ketikkan Kita ketikkan Saja disini Untuk menekan Pensaria Kita ketikkan Control X Kemudian Editor in chip Editor Kita lihat Langsung aja Kermat Cepat Chip Nah ini Langsung ketemu Editor in chip Ya Editor in chip Nah silahkan Silahkan teman-teman Copy Cari Awalannya Itu tabel Ya Jadi yang ini Ini sebenarnya Tabel Ini tabel Dari yang Dari yang Kopnya Editor in chip Ini tabel Ini tabel Nah sampai sini Ini kan Tabel 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 1 Nah ini Tabel 2 Nah jadi Tabel 1 ini Editor in chip Tabel 2 Ini Managing Editor Ya isinya ini Tabel 3 Sekarang kita copy Per tabelnya Berkantung kebutuhan Ya tadi kan saya maunya Dari Editor in chip Sampai Managing Editor Silahkan Ini tinggal copy aja Copy Sampai Managing Editor Oke Nah Ini Ya Seperti kan ini ada Editor in chip Disini ada Managing Editor Karena tadi awalnya Tabel Ini kan tabel Oke Semangkan tabel yang pertama ini Berakhirnya sampai disini Nah tabel ini Tabel Dibuka oleh tabel Ditutup oleh tabel Ya Disini ada perintah Di baris 185 ini Ada div Nah Ini berfungsi untuk kasih jarak Yang ini Jadi div Sebagai divide Pembagi Ada jarak Yang ini Ini fungsinya Oke Nanti kalau mau dikasih jarak Berarti copy juga Nanti yang ini Jika enggak Berarti enggak usah Oke Sekarang Nah Untuk yang Managing Editor Tabelnya dari Dari yang ini Tabelnya dari disini Sampai Tabel Oke ya Nah Sekarang kan kita maunya Dari editor in chip Sampai managing editor Berarti silahkan Copy ke sini Sampai yang div ini Ya biar ada jaraknya ya Oke ini di copy Kemudian Paste Nah disini pilih yang Source code Jangan langsung disini Tapi yang source code Oke ini source code Nah Kemudian tinggal di Oke saja gitu Oke kita lihat Nah ini hasilnya Oke ini hasilnya sudah Nah ini harus ada Ada jarak nih Nah ini sudah ada jarak Kalau mau Tidak ada jarak Oke tinggal Hapus yang div tadi Nah yang ini Ini kan diakhiri Dengan tabel Ini kan dibuka Dengan tabel Ini diakhiri Dengan tabel Ini Nah ini Berfungsi untuk Kasih jarak Coba Kalau ini saya hapus Saya hapus Ya oke Nah ini mepet Ya Oke ini saya Kembalikan Nah nanti tergantung Teman-teman maunya Seperti apa Ya Oke ini saya Kembalikan Oke seperti ini Nah sekarang Masalahnya adalah Ini kan belum rapi nih Kita sudah berhasil Meng copy ini Meng copy Yang editor in chip Sama Ini Berhasil meng copy Editor in chip Sama managing editor Seperti ini Nah sekarang Kita perlu menambahkan Biar sama dengan Yang ini Ini kan ada gambar Kemudian ada Icon seperti ini Paling ini standar lah Jadi ini namanya Profil publikasi Bapak Ibu Nah jadi Yang dinamakan Yang dinamakan Profil publikasi Itu Nah yang ini Ini ya Jadi bukan Dimana dia Pulih ya Masihkan pendidikan S2 S3 Itu bukan Tapi kalau di jurnal Pengelan jurnal Profil publikasi itu ya Riwayat publikasinya Dibuktikan dengan Ini Publikasi ini Terindeks Dimana saja Ya Karena harus punya Akun schooler Kemudian Akun sinta Karena apalagi dosen Pasti ada Akun sintanya Kalau tidak punya Skopus Bapak Ibu Paling tidak Sampai Oricet Ya Oke Sekarang kita edit Sekarang Ini Ini tinggal Di copy Di Hapus saja Kemudian cari Oke Cari Sekarang Dimana Oke Misalkan Sekarang Saya cari File nya Ada File nya Misalnya Oke Sehingga Cari 6 Seperti ini Oke Nah Ini Ini kan Loncong Tampilan ini Kalau kita pakai Bawaannya Seperti ini Oke Nah Gak apa-apa Ini kita Hapus dulu Kita Sesuaikan Yang pertama Ini adalah Schooler Oke Cari yang Schooler Di sini Schooler Nah Ini Oke Kemudian Yang kedua Adalah Akun Sinta Kemudian Akun Sinta Oke Kemudian Yang ketiga Yang ketiga Ini Kita Orchid Oke Nanti Teman-teman Bisa sesuaikan Apa Kebutuhannya Oke Orchid Oke Sekarang Ini Kita Tambahkan Misalkan Yang School Plus Oke Ini School 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 Oke Nah Ini Sudah Ya Ini Sudah Ngapi Hingga Nanti Di Edit Namanya Ini Nanti Jangan Langsung Dihapus Semua Biar Enggak Merubah CSS Nya Caranya Pancing Misalkan Ini Namanya Misalnya Dhani Misalnya Dhani Ya Biasanya Kalau Langsung Diganti Disini Itu Ini Ini Bisa Ini 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 Bisa Bapak Kadang Dia Berubah Seperti Ini Warnah Hitam Biar Nanti Sama Tampilkan Semuanya Ya Nanti Dipanceng Caranya Oke Nah Sekarang Kita Lihat Ini Ya Ini Kan Dia Masih Dalam Bentuk Gambar Biasa Bawaannya Jadi Biar Dia Bisa Seperti Ini Oke Ngatur Otomatis Dia Ngatur Berarti Kita Membutuhkan Tambahan Soskut Ya Kita Tambahkan Soskut Nanti Frame Biar Dia Rapi Nah Caranya Disini Yang Kita Kopikan Tadi Itu Cari Aja Di Sebelum Source SRC Ya Di SRC Ini Nah Disini Anda Kopikan Yang Melayu dari Style Setelah Image Disini Ada IMG Disini Ada IMG Jadi Silahkan Copy Dari Yang Style Nih Kopikan Dari Style Ini Sampai Dengan Petik 2 Ini Sampai Sebelum SRC Jadi Antara IMG Dan SRC Ada Tulisan Style Wid 128 128 Ukuran Nanti kita Ukurannya Panjang Lebarnya Kali 128 128 Oke Nah Ini kita Kopi Sekarang Kita Lihat Tadi Ketika Kita Meng Kopi Ini Ini Nggak Ikut Terkopi Sehingga Kita Harus Menanggahkan Manual Coba Kita Lihat Disini Cari Aja Dekat SRC Atau IMG Nah Ini Kita Lihat IMG Langsung SRC Seharusnya IMG Ada Style Tadi Kan Sekarang Tinggal Paste Disini Setelah IMG Ini Spasi Past Oke Sudah Ini Ini Oke Lihat Sekarang Sama Posisinya Nah Ini Ya Jadi Setelah IMG Atau Sebelum SRC Paste Dia Oke Baru Kita Oke Kan Tadi Hasilnya Seperti Ini Oke Sudah Rapi Gampang Sekali Nah Dengan Cari Yang Sama Misalkan Sekarang Yang Ini Oke Kalau Ini Kan Gampang Ini Karena Ini Sudah Ini Tinggal Kita Copy Saja Ini Tinggal Kita Copy Saja Dulu Oke Nah Sekarang Kita Upload Photo Managing Kita Upload Photo Managing Misalkan Ini Oke Nah Nanti Caranya Sama Ini Belum Ada Juga Sudah Tinggal Copy Dari IMG Ini Cari Setelah IMG Ini Setelah IMG Ini Sampai Sebelum Dengan SRC Ini Tinggal Dipak Copy Kemudian Cari Tadi Namanya Jalil Oke Berarti Ini Abdul Jalil Berarti Ini Ada IMG Ini Pasto Disini Oke Sudah 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 Rapi Tinggal Sekarang Kita Kalau Misalnya Ini Diklik Ya Oke Pastikan Nanti Minit Sebenarnya Kemudian Tinggal Tambahkan Aja Oke Ini Ini Ada Insert Kemudian URL Nya Kemudian Target Nya Di Mewindo Aja Oke Nah Dengan Cara Yang Sama Nanti Sintas Silahkan Juga Sama ID Skopos Juga Sama Skopos Skopos Juga Sama Oke Nah Sekarang Kalau Sudah Disini Kita Bisa Preview Ini Saya Preview Dulu Oke Saya Preview Nah Tampilannya Ini Team Editor Tampilannya Seperti Ini Oke Sama Dengan Yang Disini Sama Dengan Yang Disini Oke Gampang Ya Nah Yang Berikutnya Adalah Ini Kan Baru Satu Satu Misalkan Editor Echip Satu Managing Editor Satu Kemudian Kita Lihat Disini Ada Menggunakan Editorial Boot Oke Misalkan Ada Teman Teman Menggunakan Yang Ini Ada Editor Boot Sama Ada Layout Editor Editor Ya Berarti Tinggal Copy Ini Berarti Nanti Cari Namanya Adriel Boot Ini Kita Copy Ini Misalkan Nanti Saya Mau Ambil Adriel Boot Sama Layout Editor Misalnya Misalkan Layout Ada Dua Kemudian Nanti Biasanya Banyak Yang Disini Yang Editor Boot Nah Nanti Kita Bisa Tambahkan Nah Sekarang Kalau Nanti Layout Editor Satu Berarti Yang Dipopikan Yang Satu Ini Yang Dipopikan Tapi Jika Dua Jika Pake Dua Kolom Berarti Cari Yang Dua Kolom Ini Kan Dua Kolom Out Nya Eh Dua Kolom Sekarang Ini Kita Cari Disini Namanya Adalah Temu Temu Jadi Langsung Anja Copy Dari Tablenya Ini Tabel Tabel Sampai Dengan Tadi Layout Editor Nya Oke Kebetulan Ini Kan Baru Sedikit Nih Sedikit Ini Di Kalau Banyak Disini Misalkan Seperti Ini Oke Ini Tidak Banyak Disini Nah Kalau Kayak Gini Posisinya Ini Kan Banyak Belum Tentu Nanti Jumlah Jumlah Editorial Board Sama Dengan Bapak Ibu Kan Nah Jadi Mungkin Caranya Nanti Copy Sampai Dengan Sampai Dengan Misalkan Bapak Ibu Punya 246 Misalkan Punya 66 Orang Editorial Board Tinggal Copy Sampai Yang Mudah Kini 246 Tapi Jika Punya Dua Atau Empat Adriel Board Berarti Sesuaikan Copy Sampai Mana Kebutuhannya Ya Jika Sama 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 246 6 6 Editor Lalu Layout Juga 2 Kalau Sama Tinggal Copy Semuanya Ini Tinggal Nanti Ganti Gambar Sampai Ambil Yang Lebih Simple Ini Kebetulan Ini Belum Saya Masukkan Yang Lain Lain Baru Saya Masukkan Baru Dua Team Editorial Ada Baru Dua Kemudian Layout Baru Dua Saya Pakai Dulu Yang Ini Tapi Dari Editorial Board Sampai Dengan Layout Layout Itu Ini Nah Oke Jadi Ini Tabel Tabel Editorial Board Kemudian Dakhir Dengan Tabel Disini Di Baris 2018 Ada Jarak Kemudian Tabel Berikutnya Tabel Layout Editor Sampai Dengan Div Ini Kita Copy Ini Kita Copy Kemudian Ini Kita Taruh Oke Taruh 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 Disini Oke Kalau sudah Tinggal Oke Nah Sekarang kita Lihat Hasilnya Managing Nah Ya Editorial Good Kemudian Layout Editor Nah Kemudian Nanti Langkahnya Sama Tata Ini Sudah Ini Tinggal Ini Ganti Foto Ini Ganti Foto Kemudian Nanti Ini Kondisikan Profil Publikasinya Nah Sekarang Bagaimana Kalau Saya Ingin Nambah Nah Ini Kan Entry Request Baru Dua Ini Terutama Ini Dua Request Dari Pak Hamid Salah Satu Pengurna Jurnal Yang Di IJSL Kemudian Ada Dari Pak Yanuar Di Stikas Banyuwangi Kemudian Ada Mas Ade Dari Universitas Sriwijaya Sama Teman Teman Yang Bisa Saya Seperti Namanya Ini Bisa Di Perhatikan Ya Nah Misalkan Menyisipkan Sekarang Nah Misalkan Saya Ingin Menyisipkan Ada Tambahan Ada Tambahan Satu Editorial Boat Misalnya Nah Kalau Satu Kenantikan Timbang Dia Jadi Nanti Nggak Papan Buat Format Dua Kolom Karena Disini Sudah Format Dua Kolom Berarti Dua Kolom Kalau Misalkan Nambah Satu Yang Nggak Apa Seperti Ada Nambah Yang Belakang Ya Oke Berarti Sekarang Yang Yang Kita Copy Adalah Bukan Dari Tablenya Dari Tablenya Dari Tablenya Ini Dari Adrenal Boat Ini Sekarang Yang Kita Kopikan Hanya Dari Record Saja Yang Ini Berarti Berarti Kita Kita Mau Naruh Di Bawah Ria Chandra Sama Adhima Ini Tinggal Kita Cari Managing Editor Kita Lihat Disini Nah Nah Ini Kan Ria Nih Tapi Kemudian Ini M Adhima Oke Berarti Dia Kan Berada Di Dia Kan Berada Di Tabel Ini Nah Ini Tabel Ya Ini Tabel Nah Sekarang Disini Ada TR TN Tabel Record Tabel Record Yang Ini Tabel Record Yang Ini Kan Ada Background Warnanya Kayak Abu Abu Ini Ya Nah Kita Mulai Copy Kita Mulai Copy Dari Nah Kita Mulai Kopikan Nanti Silahkan Nanti Caranya Kita Masuk Ke Ini Soskot Kemudian Ketikan Aja Misalkan Yang Paling Itu Namanya Ria Baca Baca Ya Oke Ini Ya Ketemu Kemudian Nah Disini Cari Aja Tabel Record Tabel Record Yang Pasangannya Ada BG Color Ya Jangan Jangan Yang Ini Penutup Tabel Record Penutup Oke Nah Sekarang Kita Cari Tabel Record Yang Ada BG Color Kemudian Yang Dekat Nama Ini Jadi Bukan Bukan Yang Ini Oke Nah Ini Kita Copy Sampai Dengan TR Nah Ini Kan TR Dibuka Oleh DR TR Baby Color Nah Sekarang Ditutup Oleh DR Itu Maksudnya Ya Ini Kita Copy Kan Kemudian Taruh Sebelum Body Oke Disini Nah Sudah Tinggal Kita Nah Ini Kita Lihat Sekarang Sudah Rapi Nanti Kalau Salah Copy Nanti Keikutan Yang Ini Jadi Sekali Kita Buat Judul Nah Nanti Disini Sudah Ada Empat Bagaimana Kalau Tiga Yaudah Tinggal Nanti Hapus Yang Ini Dihapus Nanti Sampai Nanti Nemu Yang Dapat Yang Ketiga Seperti Ini Oke Seperti Ini Bapak Ibu Caranya Cara Menambahkan Ini Cara Menambahkan Atau Cara Mempercantik Tampilan Pengelola Jurnal Oke Nanti Tinggal Dikopikan Saja Atau Sudah Ini Dibuat Saja Standart Atau Misalnya Nanti Yang Ini Tidak Punya Skopus Berarti Tinggal Kopi Sampai Orchid Misalnya Oke Ini Biar Api Oke Misalnya Oke Misalnya Silahkan Nanti Dikondisikan Saja Oke Nah Seperti ini Misalkan Ini Kita Danti Jadi Andi Ini Misalnya Buda Seperti ini Seperti ini Tinggal Nanti Mengedit Gambarnya Ya Ini Sama Oke Tinggal Nanti Kita edit Gambarnya Sama Sama Dengan Yang Tadi Yang Sedang Lagi Satu Misalnya Tanya Ria Chandra Kita Cari Dulu Fotonya Atau Dulu Fotonya Oke Misalnya Ini Belum Rapi Tinggal Kita Cus Code Kemudian Cari Aja Image Setelah IMG Bebas Mana Mana Kopi Style Sampai Sebelum SRC Peti Nah Ini Kita Kopikan Tadi Kan Namanya Andi Oh Sorry Ria Ria Chandra Oke Nah Ini Kita Lihat Ini Masih Kosong Pasti Disini Oke Sekarang Kita Lihat Hasilnya Oke Nah Sekarang Lagi Satu Adi Adna Oke Lagi Satu Saya Contohkan Nanti Sebeginya Bapak Ibu Coba Sendiri Oke Ini Juga Sama Harus Ditambahkan Adi Adna Coba Cari Adi 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 Adma Nah Kita Lihat Disini Hati Hati Disini Banyak IMG Cari Yang Sebelum SRC Ini Ini Ada SRC Nya Kemudian Yang Adi Kalau Yang Ini Ini Miliknya Yang Atas Ini Berarti Dari Sini IMG Biasanya Dekat Dekat Namanya Ini Adi 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 Oke Terus Sekarang Kita Cek Hasilnya Oke Sudah Ya Tinggal Nanti Bapak Ibu Merapikan Yang Sebelumnya Ini Kita Menyesipkan Nanti Yang Pak Hamid Sama Kawan Kawan Mau Nambah Berapa Nanti Pengelola Mau Dikurangi Tinggal Dihapus Saja Gitu Nah Kalau Menghapus Bagaimana Ya Sama Misalkan Saya Ingin Menghapus Yang Andi Sama Yuda Ini Saya Ingin Menghapus Kelebihan Misalnya Tinggal Nanti Yang Dihapus TR Berikutnya Yang Dihapus Nih Misalnya Cari Aja Itu kan Andi Yang Lama Nyer Ini Ketemu Nah Cari Aja Yang TR Yang Ini Dari TR Ini Kemudian Sampai TR Dari 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 Andi Sama Yuda Ini Ada Ada Yuda Ada Yuda Oke Tinggal Kita Jel Sudah Kita Lihat Oke Sudah Rapi Ya Ini Tinggal Kita Preview Dan Lihat Hasilnya Nah Seperti Ini Oke Sudah Rapi Sekali Teman-teman Bapak Ibu Semoga Bermanfaat Ini Cara Mempercantik Kampilan Custom Web Jurnal Kita Nanti Selebihnya Untuk Yang Apa Yang Reviewer Juga Sama Caranya Sama Caranya Tinggal Di Oprek Oprek Saja Silahkan Jangan Khawatir Jadi Kalau Salah Kan Bisa Dicoba Lagi Ya Nanti Juga Sama Reviewer Juga Sama Caranya Sama Bapak Ibu Oke Seperti Ini Baik Ya Saya Rasa Sudah Cukup Pembahasan Kita Pada Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Silahkan Kalau Ada Mau Request Lagi Video Silahkan Bisa Comment Di Kolom Channel Youtube Saya Atau Bisa Langsung Wakti Saya Ya Jika Ada Video Yang Untuk Dipuatkan Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih